Polsek Balikpapan Barat meringkus 5 oknum, yang merupakan satpam dari salah satu perusahaan di kota Balikpapan. Bermula dari TS yang melihat kabel sepanjang 40 meter di perusahaan tersebut. Kemudian TS memanggil kelima temannya yakni RN, NK, IM, FN dan SN yang masih dikategorikan sebagai DPO. Setelah berhasil merencanakan pencurian, kabel tersebut diangkut menuju kilometer 12 menggunakan mobil Avanza berwarna hitam, untuk dijual. Akibat ulah pencurian oknum satpam tersebut, perusahaan mendapat kerugian yang ditaksir mencapai 20.400.000 rupiah. Adapun barang bukti yang saat ini diamankan, berupa sejumlah uang 3 juta rupiah. Atas perbuatannya, para oknum ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dalam pasal 363 KUHP, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.